Tidak hanya di KPU, tidak hanya di Studio Kompas TV antara Ilona dengan panelis dan tim ses yang makin menghangat. Tapi saya bisa jamin bahwa suasana debat cawapres ini juga tertangkap dengan begitu hangat di kalangan para warganet. Nah, pembicaraan apa yang kemudian paling banyak dibahas mengenai debat cawapres ini atau debat kedua ini di media sosial? Apa saja yang kemudian menjadi trending selama debat berlangsung? Siapa saja atau hal apa saja yang paling banyak diperbincangkan? Kita akan membahasnya bersama dengan Haris Mariansyah, Digital Manager Kompas TV. Selamat malam, Mas Haris. Selamat malam, Nitya. Kalau dari gastur tubuhnya ini kayaknya sudah melalui banyak pengecekan. Ini bisa dibilang bahwa sejak 2014 kita melihat banyak sekali pergerakan-pergerakan di media sosial yang bisa menjadi tolak ukur. Seberapa menarik sih debat, seberapa menarik sih visi-misi dan adu gagasan oleh para pasangan calon. Dan saya rasa ini menjadi salah satu yang tidak boleh dilewatkan selain tadi cek fakta. Kan faktanya sudah di cross-check. Kalau ini kita akan lihat bagaimana sebenarnya hal-hal yang kemudian diperbincangan. Boleh kita mulai kalau begitu ya? Boleh. Pertama, saya ingin tanya sama Mas Haris. Kalau dari debat Capres, kita lihat dari 15 Desember atau beberapa hari setelah debat Capres. Ini perbincangannya namanya mulai masih sama. Tapi di tanggal 19 Desember ini mulai bergerak ya. Banyak yang bicarakan soal debat Cawapres. Karena setelah masuk di tanggal 19 ini, jadi sudah mulai banyak orang yang memperbincangkan mengenai debat Cawapres. Penasaran mau tahu jadwalnya kapan, jam berapa mulai, live streamnya di mana, temanya apa. Sampai dengan puncaknya tentu saja di tanggal 22 Desember hari ini. Oke, mulai dari pukul 16 sampai akhirnya ketika debat Cawapresnya berlangsung. Oke, kalau kita sudah sepakat bahwa warganet memang penasaran dengan debat Cawapres. Kita lihat sebenarnya apa sih yang paling banyak atau dicari. Ini kan ada tiga Cawapres yang memang bertarung ide gagasan di arena tadi. Jadi ini kita mencoba melakukan pencarian gitu ya. Di lima jam terakhir, tentu saja kita memasukkan kata kunci Muhammad Iskandar, Gibran Raka Buming, dan Mahfud MD. Nah kalau dari pencarian ternyata yang bisa dikatakan cukup populer gitu ya, yang paling banyak dicari itu ternyata Pak Mahfud MD. Ini warna kuning ya? Ya betul, Mahfud MD warna kuning, Gibran Raka Buming warna merah, kemudian Muhammad Iskandar di grafik berwarna biru gitu. Jadi sejak pukul 18.44 itu pencarian terkait... Sebelum kan debat mulai jam 7 ya? Ya betul, jadi pencarian terkait Mahfud MD itu sudah mulai berlangsung di jam 18.44, kemudian terus saja meningkat bahkan sampai di akhir debat pencarian. Ini menarik loh Mas Haris, karena kan sebenarnya debat Cawapres hari ini dibuka dengan visi-misi dari Cawapres nomor urut 2 dari Gibran. Tapi yang justru paling banyak diperbincangkan adalah nomor urut 3, Mahfud MD. Nampaknya karena ada faktor lain ya? Betul, betul. Nah ini kita lihat, kita coba track berdasarkan... Mulai mirip dengan Cawapres, pakai klipon dan pakai mic ya? Kita coba cek berdasarkan masing-masing Cawapres. Jadi ini yang kita lihat sekarang Muhammad Iskandar. Jadi Muhammad Iskandar itu ternyata yang dicari orang terkait dengan Muhammad Iskandar itu juga adalah IKN. Karena tadi kita tahu bahwa kemudian terjadi saling selepet gitu ya. Antara Gibran dengan Cak Imin gitu. Jadi ada pencarian mengenai IKN, lalu yang bertanya IKN apa sih gitu. Nah tapi ada juga yang kemudian selain mencari Muhammad Iskandar tapi juga mengkaitkan dengan gelar Gibran. Kemudian umur Mahfud. Betul, umur Mahfud MD. Bahkan ini yang kemarin Muhammad Iskandar sempat diperiksa di bulan September kemarin ya terkait sistem perlindungan TKI ketika Muhammad Menakar ya. Betul, Menakar. Jadi kita bisa lihat bahwa tidak hanya isu ketika debat Cawapresnya berlangsung saling selepet tadi tapi juga mengenai kredibilitas dari para Cawapres yang tengah adu gagasan gitu ya. Kalau ini adalah dadar-dadar yang kemudian banyak ini ya, mencari kata Puji. Ya, kalau dari sebaran peta ini yang paling banyak kemudian mencari mengenai Muhammad Iskandar lewat Google itu di Sumatera Barat, lalu kemudian ini di Pulau Jawa tentu saja besar, ini kemudian di Pontianak, ini di Samarinda. Betul, karena terkait dengan IKN. Kita lihat kemudian Gibran Raka Buming gitu. Nah uniknya kalau Gibran Raka Buming justru... Sebentar, sebentar. Ini ada yang gelar Gibran Raka Buming tapi kok Gibran Raka Buming Raka anak siapa? Jadi sebenarnya masih ada yang belum tahu Gibran ini anak siapa? Ternyata ada yang belum tahu Gibran Raka Buming itu anak siapa sehingga dia mencari di Google gitu ya. Jadi yang terkait, Curie yang terkait Gibran Raka Buming itu justru bukan yang tadi diperdebatkan. Terkait dengan debat ya? Betul, justru bisa dibilang ini pencarian-pencarian yang timeless gitu ya. Nah terus kemudian yang banyak mencari Gibran itu di Pulau Jawa, ini Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jogja gitu ya. Ini tentu saja di Sumatera Barat masih sama. Kemudian ya di Kalimantan ini juga besar karena tadi terkait IKN tadi. Oke, kalau dengan Mahfud MD bagaimana? Yang tadi paling banyak mencuri? Yang terakhir Mahfud MD, betul. Yang ternyata dalam pencariannya justru lebih banyak dibandingkan dengan Gibran yang memulai lebih dulu. Betul. Nah ini tentu saja dikaitkan dengan Madura karena dia datang cukup nyentrik kan. Menjelaskan kenapa tadi mencuri satu bicaraan karena memang pakai baju adat Madura. Paling beda sendiri pakai baju adat Madura. Kemudian ada yang mencari juga asal Mahfud MD, umur Gibran. Kepanjangan dari nama Prof Mahfud. Ada yang bertanya MD, MD-nya itu kepanjangan apa sih? Itu dicari, kemudian ini hilirisasi. Karena tadi ini kita juga lihat bahwa bagaimana Gibran, Raka Buming, Raka kemudian. Tak menekan ya? Ya, kayak semacam mempromosikan lah mengenai hilirisasi ke Mahfud MD gitu. Dan Mahfud MD ini tentu saja dia banyak dicari di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur. Lalu kemudian ini lagi-lagi di Kalimantan ya terkait dengan IKN. Oke, nah kalau ini kan tadi Google Trends-nya begitu ya. Kalau kita lihat nih, ini dibandingkan dengan antar sentimen ya hatinya ya. Jadi ini adalah percakapan yang kami track di platform Facebook, kemudian Instagram, lalu kemudian X atau Twitter. Ya, betul. Jadi percakapan itu sudah mulai terjadi, ini kami track dari mulai pukul 5 sore tadi. Jadi memang sudah mulai banyak yang memperbincangkan. Oke, netral lah masih aneh ya. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat di grafik yang warna kuning ini, ini adalah percakapan yang netral. Oke. Nah, sementara yang hijau itu positif tentu saja kalau yang warna merah ini negatif. Kalau yang di jam 8 ini kayaknya ketika sudah mulai ini ya, saling melempar pertanyaan ya. Betul, jam 8 sudah mulai saling lempar pertanyaan, saling menjawab. Nah, ini masih positif namun ketika sudah mulai masuk ke tanya jawab di sekitar 8.30 lah ya. Di sekitar 8.30 lalu pukul 9, ini sudah mulai muncul conversation-conversation yang negatif. Oke. Kritikan ya, saya senang nih karena sebenarnya kan momen-momen seperti ini kita membutuhkan banyak sekali netizen atau warganet yang kritis terhadap adu gagasan Cawapres. Mudah-mudahan apa yang diperbincangkan tidak sekedar mencari nama atau juga mengecek kredibilitas tapi mengaitkan dengan konteks dan ide. Visi-misi kredit yang dibutuhkan. Terima kasih Mas Haris kalau sudah bergabung di sesi pasca debat Cawapres terutama mengusung Cawapres ini. Kita sudah hidulu sampai di sini, saya akan kembalikan lagi ke Ilona untuk menutup dengan...